Intro Kita mungkin sudah sangat familiar dengan sayuran satu ini. Kubis adalah salah satu sayuran yang mudah ditemukan di pasaran, hampir di semua negara. Walau begitu, kebanyakan dari kalian mungkin hanya mengenal kubis yang berwarna hijau. Namun ternyata, selain berwarna hijau, kubis juga ada yang memiliki warna ungu atau juga dikenal dengan nama kubis merah. Warna kubis ini mungkin cukup menarik kalian untuk mencicipinya. Tetapi perlu kalian tahu, soal rasa tidak jauh berbeda dengan kubis hijau. Namun jika dilihat dari kandungan gizinya, kubis merah memiliki keunggulan 10 kali lipat lebih banyak menghasilkan vitamin A, dan 2 kali lipat mengandung zat besi daripada kubis hijau. Selain itu, kubis merah kaya akan fitokimia, antioksidan, vitamin, mineral, dan serat makanan. Namun, seperti biasa, rekayasa teknologi akan mengulasnya dari proses pertaniannya. Ada pun tahapan proses dan perlakuannya, baik kubis merah dan kubis hijau tidak jauh berbeda. Pada liputan kali ini, rekayasa teknologi akan mengajak kalian melihat tahapan proses pertanian kubis hijau di Inggris, tepatnya di pinggir kota Cambridge Shire. Petani kubis di Cambridge Shire telah menanam dan memasarkan kubis di Inggris untuk lebih dari 30 tahun. Di tempat ini memiliki tanah yang gelap dan baik untuk pertumbuhan kubis. Perlu sahabat tahu, kubis menyukai tanah gembur bertekstur dengan pH antara 6 hingga 6,5. Tanaman kubis tumbuh baik pada ketinggian 800 meter di atas permukaan laut ke atas, dengan temperatur suhu antara 15 hingga 20 derajat Celcius. Proses pertanian kubis dimulai dengan persiapan ladang. Petani akan membajak tanah untuk menggemburkan tanah dengan kedalaman antara 20 hingga 35 cm. Setelah itu, traktor ini akan membuat bedengan dan disusun traktor fertilizer yang akan menyemprotkan pupuk cair untuk memulai musim tanam. Sementara itu, di devisi pembibitan, pekerja akan mencampurkan tanah dan pupuk kompos dan membawanya ke ruang produksi. Tanah ini akan dimasukkan ke dalam media tanam yang terbuat dari kertas dan ditempatkan pada nampan. Selanjutnya, mesin pengisi benih kubis akan memasukkan satu per satu ke setiap lubang tersebut. Kemudian, nampan ini akan dipindahkan pada ruang pembibitan di rumah kaca. Bibit ini akan disiram secara teratur di awal pertumbuhannya. Untuk membantu fotosintesis, di beberapa ruang disediakan lampu ultraviolet pada musim di mana cahaya matahari lebih sedikit. Bibit ini akan berada di sini antara 3 hingga 4 minggu hingga memiliki 4 hingga 5 daun dan siap untuk dipindahkan ke ladang utama. Petani di sini biasanya menanam 100 ribu kubis per hektare. Kubis musim panas ditanam pada bulan Maret dan akan dapat dipanen pada musim panas di awal bulan Juni. Untuk penanamannya, petani menggunakan dua macam mesin penanam. Pertama, mesin semi-otomatis transplanter. Dalam operasinya, mesin ini masih membutuhkan banyak tenaga manusia yang dibagi menjadi dua kelompok. Pekerja yang menanam bibit pada mesin penanam dan pekerja yang mengawasi jarak di bagian belakang yang berjalan kaki. Sementara itu, untuk mesin kedua yaitu full-automatis transplanter. Dalam operasinya, hanya dibutuhkan 3 orang. Satu driver yang menjalankan traktor dan mesin dan dua orang yang bertugas mengaitkan bibit kubis ke mesin penanam. Pertama, pekerja memasukkan dan menata bibit kubis pada rak bagian belakang mesin penanam. Kemudian, setelah terisi penuh, pekerja hanya perlu mengaitkan ujung kertas bibit kubis ke mesin. Dan mesin akan menarik secara otomatis dan menanamnya sembari traktor berjalan. Mesin ini dapat menanam enam baris kubis sekaligus dalam sekali jalan. Setelah penanaman selesai dan di 45 hari pertama, tanaman kubis memasuki waktu pembentukan kubis krok. Petani perlu melakukan penyiraman rutin, baik menggunakan selang dengan irigasi tetes, atau juga menggunakan sprinkle spray irrigation. Selain penyiraman, penyiangan gulma juga biasanya dilakukan dengan traktor khusus yang akan berjalan di antara barisan kubis muda. Penanganan seperti penyemprotan juga dilakukan untuk penanganan hama pada tanaman kubis. Tanaman kubis dapat dipanen setelah usia 81 hingga 105 hari. Tanda kubis siap panen apabila pinggir daun krop terluar di bagian atas krop telah melengkung keluar. Serta berwarna sedikit ungu dan krop sisi bagian dalam telah padat berisi. Selain itu, pekerja juga dapat membedakannya dari bunyinya. Kubis yang sudah siap panen memiliki bunyi nyaring saat diketung. Setelah petani memeriksa dan mengambil beberapa sampel, pekerja akan diturunkan pada waktu yang tepat untuk melaksanakan pemanenan. Seperti halnya penanaman bibit kubis pada saat pemanenan kubis juga dibagi menjadi dua metode pemanenan kubis. Pertama, pemanenan dengan full automatic harvester. Proses pemanenan ini dapat dilakukan hanya oleh dua orang saja. Rangkaian mesin pemanen ini akan ditarik oleh dua traktor, di mana satu traktor menarik mesin pemanen, sedangkan traktor lainnya menarik bak atau keranjang tempat menampung hasil panen. Mesin ini akan mencabut tanaman kubis dengan akarnya. Kemudian, sebilah pisau akan memotong dan memisahkan kubis muda dari pangkal tanaman. Kubis ini kemudian dikupas dengan putaran dan disalurkan ke bak penampung di sebelah kiri mesin. Sementara itu, mesin pemanen semi otomatis banyak melibatkan tenaga pekerja dalam proses pemanenannya. Walau begitu, di beberapa petani untuk produk kubis premium, mereka lebih menyukai mesin semi otomatis. Hal ini karena sentuhan manusia lebih memungkinkan meminimalisir benturan pada saat proses pemanenan. Mesin pemanen kubis semi otomatis dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah pekerja yang bertugas di depan mesin, di mana para pekerja bertugas untuk memotong kubis dari pangkal tanaman, mengupas daun tua, dan menempatkannya pada konveyor. Konveyor ini kemudian membawa kubis ke bagian belakang menuju kelompok pekerja kedua, yang bertugas untuk membungkus kubis dengan plastik, melaybeli, dan mengemasnya pada kardus. Sehingga hasil akhir dari mesin pemanen semi otomatis ini adalah produk kubis yang sudah siap langsung didistribusikan ke pelanggan untuk produk yang lebih segar. Tim kelompok pemanen ini dapat memanen sekitar 50 ribu kubis per shift, sehingga petani sering menggandakan shift menjadi 100 ribu kubis per hari yang akan keluar dari mesin pemanen semi otomatis ini. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton!